Jadi tali terus ini adalah berfungsi untuk merapatkan kapal agar Siapa disini yang suka bentuk baik kapal laut? Ya, memang sih bisa dikatakan jika naik kapal laut alias kapal pesiar rasanya sangat bahagia Dimana kita bisa melihat keindahan alam laut dengan sangat mudah dan jelas Hal ini juga yang membuat banyak orang ingin menggunakan kapal laut sebagai latar transportasi yang paling dominan Namun apakah kalian tahu bagian-bagian kapal laut yang penting dan juga mempengaruhi baik-baiknya kualitas pelayanannya? Langsung saja kita intip beberapa bagian penting kapal laut yang tidak diketahui oleh orang ya Mulai dari haluan kapal, kulit kapal hingga buritan kapal Rahasia kapal pesiar yang tak terlihat Sepuluh bagian kapal pesiar yang jarang diketahui Haluan kapal Haluan kapal merupakan bagian depan dari badan sebuah kapal Haluan kapal dirancang untuk mengurangi tahanan ketika haluan kapal memecah air Dan harus cukup tinggi untuk mencegah air masuk ke dalam kapal akibat ombak atau belahan air saat kapal berlayar Karena gelombang yang diterjang selalu lebih besar dibandingkan dengan yang dihadapi oleh bagian badan kapal lainnya Untuk kapal dengan kecepatan tinggi biasanya haluan dibuat lancip Sehingga gesekan antara air dengan haluan bisa dikurangi sekecil mungkin Seperti pada kapal perang Sedang kapal dengan kecepatan rendah seperti pada kapal tanker Bisa tidak diperlukan haluan yang lancip sekali Kulit kapal Kulit kapal adalah pelat-pelat yang disambung menjadi lajur yang terdapat pada badan kapal atau disebut juga ship seal Kegunaan kulit kapal adalah untuk membuat kapal kedap air dari samping dan dari bawah Untuk memperkuat konstruksi kapal agar sanggup menahan tekanan-tekanan tegangan-tegangan membucur Kapal baik yang berasal dari luar seperti angin, ombak, arus, dan lain-lain Maupun dari dalam seperti muatan-muatan Susunan pelat-pelat kulit kapal yang diposang secara membucur Dari muka ke belakang dan mengelilingi lembung disebut lajur strike Kulit kapal biasanya diberi nama sesuai dengan tempat dan fungsinya Yang dihubungkan satu sama lain dengan cara keling maupun cara las Lambung kapal Lambung kapal adalah bagian badan kapal yang disebut juga dengan hull Lambung kapal ini membuat daya apung atau buaya C Sehingga kapal tidak tenggelam Lambung kapal dirancang khusus agar dapat meminimalisir gesekan dengan air Apalagi pada kapal yang memiliki kecepatan tinggi Lambung kapal sendiri memiliki berbagai bentuk yang menarik Misalnya adalah kapal lambung datar, lambung vi, lambung ponton, lambung katamaran, dan lambung terowongan Rencangan lambung kapal juga sangat diperhitungkan karena berpengaruh pada stabilitas dan ketahanan kapal saat berada di perairan Lunas kapal Untuk bagian dari kapal selanjutnya yaitu lunas pada kapal merupakan bagian yang terletak paling bawah di sebuah kapal Ada beberapa jenis lunas yaitu lunas lambung, lunas dasar, dan lunas tegak Lunas lambung merupakan lunas yang memiliki fungsi melindungi kapal apabila terjadi kandas Bagian dari kapal yaitu lunas ini umumnya memiliki panjang seperempat hingga sepertiga dari panjang kapal bagian bawah Sementara itu, lunas dasar adalah lajeri kapal dengan ketebalan kurang lebih 35% dari kulit kapal Sedangkan lunas tegak merupakan lunas sepanjang kapal Anjungan kapal Anjungan merupakan tempat roda kemudi atau ruang komando yang berisi peralatan navigasi, kamar radio, dan nakoda Peralatan navigasi pada anjungan ini berfungsi untuk mengetahui posisi kapal Posisi anjungan atau bright ini umumnya memiliki pandangan ke berbagai arah Brighter adalah anjungan kapal tempat kapal dinavigasikan Dari anjungan inilah, nakoda dan perwira deck menafigasi kapal saat berlayar atau berolah gerak waktu tiba Sandar atau berangkat Bright harus dilengkapi dengan berbagai perlengkapan Diantaranya seperti roda kemudi, kompas, teropong, radar, global positioning, positioning satelit atau GPS, perangkat komando mesin, dan radio komunikasi Radar kapal Radar merupakan salah satu peralatan navigasi elektronik, radar singkatan dari Radio Detection and Ranging Adalah peralatan navigasi elektronik terpenting dalam pelayaran Pada dasarnya, radar berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur jarak suatu objek di sekeliling kapal Di samping dapat memberikan petunjuk adanya kapal, pelampung, kedudukan pantai, dan objek lain di sekelilingi kapal Alat ini juga dapat memberikan baringan dan jarak antara kapal dan objek-objek tersebut Radar sangat bermanfaat untuk mengetahui kedudukan kapal lain Sehingga dapat membantu menghindari atau mencegah terjadinya tuberukan di laut Radar akan sangat berguna pada saat cuaca buruk Roda kemudi kapal Roda kemudi kapal merupakan perangkat untuk mengarah arah kapal Roda kemudi pada awalnya dibuat dari kayu dengan diameter sekitar 50-100 cm Sekarang roda kemudi semakin kecil karena dihubungkan dengan kemudi radar secara hidrolik maupun elektronik Dan dengan perangkat CPU dapat digunakan pilot otomatis Dimana CPU mengumpulkan informasi lokasi kapal melalui GPS Arah angin dan arah arus dapat mengarahkan kapal ketujuan dengan tepat Di kapal-kapal modern roda, kemudi diganti dengan suatu joystick Yang dihubungkan secara remote ke perangkat elektronik mekanik atau elektro-hidrolik Untuk menggerakkan kemudi atau radar Baling-baling kapal Bagian kapal berikutnya adalah baling-baling merupakan bagian kapal berupa mesin berputar Guna menjalankan sebuah kapal Elemen mesin ini dapat mengubah gaya gerak rotasi dan menciptakan gaya dorong Hal ini dapat menggerakkan benda seperti kapal, pesawat terbang, helikopter, dan lain sebagainya Baling-baling atau propeller ini terdiri dari bila-bila yang berputar Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Ada banyak jenis propeller atau baling-baling yang digunakan untuk kapal laut Yaitu propeller biasa, azimuth thruster, tunnel thruster, electrical port, void skater propeller, dan weatherjet Jenis-jenis propeller ini tentu memiliki perbedaan baik dari segi fungsi, bentuk, maupun kegunaannya Geladak kapal Geladak adalah lantai kapal Nama-lama geladak ini tergantung dari banyaknya geladak yang ada di kapal tersebut Pada umumnya, geladak yang berada di paling bawah dinamakan geladak dasar Serta geladak yang di atas dinamakan geladak atas atau geladak utama atau mind deck Bila antara geladak dasar dan geladak atas terdapat geladak Maka geladak tersebut dinamakan geladak antara Beberapa bahan yang bisa dijadikan sebagai konstruksi geladak adalah kayu, besi, serat kaca, dan gading Gading adalah rangka yang dilatakan pada kulit kapal Lajur geladak ini harus memiliki beberapa kriteria seperti tahan lama Buritan Kapal Buritan Kapal merupakan salah satu bagian dari kapal Lokasi buritan ini ada di bagian belakang kapal dan memiliki beberapa pengendali di dalamnya Jika melihat buritan pada kapal perang, biasanya menjadi tempat landasan helikopter yang tengah mendarat di laut Bentuk dan jenisnya juga memiliki berbagai variasi sehingga bisa disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan kapal tersebut Dalam dunia perkapalan, buritan merupakan bagian yang berada di belakang kapal Di dalamnya akan beberapa komponen lain yang mendukung penyimpanan maupun pelatakan dari bagian dari kapal yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!